siasatinfo.co.id, berita kerinci, parah, Kadis Azhari sebagai pimpinan dinas DPPKBPP dan PA tak kenal siapa yang kerjakan paket proyek di lingkungannya, lebih norak lagi. Selain proyek dikerjakan tanpa pondasi tumpang tindih dengan pagar kantor camat batang merangin dengan maksud supaya ada kekuatan agar tak mudah roboh. Papan proyek sengaja tak dipasang di lokasi kerja dengan maksud supaya pihak pengontrol dapat terkelabui. Berdasarkan investigasi kepada siasatinfo.co.id oleh tiga lembaga LSM Semut Merah, Laki, KPK, Tipikor, selain tidak memiliki pondasi tiga lembaga ini juga menemukan tidak adanya papan palang proyek. Pembuatan pagar tersebut dan pagar di sebelah kanan sengaja ditempelkan pada pagar kantor camat batang merangin. Menurut camat batang merangin ketika dimintai keterangannya menuturkan sangat keberatan. Karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, kami keberatan sekali dengan dengan gaya bagunan pagar tempelan sengaja dibuat begini. Mestinya mereka kasih tahu terlebih dahulu kepada kami ungkap camat kepada tiga lembaga tersebut. Azhari selaku kepala dinas DPP, KBPP dan Pak Kapdot Kerinci saat dikonfirmasi masalah tersebut menuturkan. Saya tidak tahu itu proyek siapa, tuturnya singkat, aneh saja. Pembuatan pagar di kantornya ayakni penyuluhan KB dan kecamatan beliau sendiri malah tidak tahu. Jangan, jangan ini salah satu proyek si luman kerjasama dinas dengan oknum DPRD Kerinci sehingga membuat kadis bungkam dan tutup mata.